Kita akan lanjutin lagi cerita hati bersama Inta dan terus saya seperti tadi yang saya sampaikan saya akan mengundang satu dokter ahli gizi yang cantik cerita ini dia dokter Diana Hai dokter Terima kasih sudah mencari baik Wih itu ada Inta Terima kasih Alhamdulillah Orang cewek ibu-ibu atau wanita itu kalau ketemu itu heboh ya Kalau cowok sama cowok ketemu gimana? Gak mungkin Jadi gimana ketemu? Ini tetap cool gitu ya Jadi kalau misalnya ada cowok yang ketemu ketemuan Gitu agak aneh Apalagi ngajak nginep di tempatnya Oke Dokter Diana kita lagi berbicara tentang Anak yang susah makan Baik itu mulai dari batita Batita ataupun bayi yang memang sudah boleh makan gitu ya Nah menurut dokter Apa sih yang menyebabkan anak sehingga mereka ini susah makan? Oke Sebenarnya makan itu kan habit ya Makanya itu habit Jadi kita harus justru dari pertama anak itu mulai makan Kita harus membuat habit yang baik Kita jangan membuat anak itu merakan seperti terpaksa The next day nya dia bisa merasa apa? Trauma Aku trauma terhadap proses makan Kan ada orang tua yang ngejejilin ya Istilahnya apa sih? Ayo cepet Ayo cepet Diburu-buru Atau dalam kondisi yang mamanya tuh mukanya Tergang Mamanya juga lagi Ayo cepet abisin Nah akhirnya secara gak sadar anak itu merasa apa? Aduh proses makan itu menurut aku gak menyenangkan Akhirnya aku tidak mau Intinya gitu Jadi sebuah proses makan harus menyenangkan Oke itu yang paling pertama ya diperkenalkan kepada anak Iya Dan di tradisi Di Jogja itu ada namanya jamu cekok Jamu cekok itu kayak hukuman Saya ingin pakai Anak-anak ya Anak-anak kalau susah makan nanti dibawa ke sana Dicekokin Jadi kayak ditakut-takutin Mending dia makan Makan Ngancam dong Iya Gak boleh sebenarnya Ngancam ya Suasanya gak benar juga Psikologisnya gak bagus Bahwa di stimulasi boleh Misalnya Ini susah Wah ini pesawat yuk naik terbang-terbang Malesuk pesawatnya Boleh Itu bagian dari apa ya Untuk menstimulasi Biar dia tertarik untuk makan Jadi dia harus anak itu merasa Aku butuh makanan Bukan aku itu kewajiban Butuh bukan kewajiban ya Yang keduanya apalagi hal lain Selain tadi mengawali dengan proses Ya mengawali Makanya benar-benar dari proses kita Dari mulai Anak kan baru lahir Kita pengennya sih bisa as eksklusif ya Selama 6 bulan Ya Mbak Intan juga as eksklusif ya Luar biasa Sebagai artis bisa loh Dia tetap luar biasa Plus Nah starting di 6 bulan Kita udah mulai Kita mulai Memperkenalkan Memperkenalkan MPASI namanya Makanan pendamping ASI Yang namanya pendamping Ya ASI nya lanjut Bukan berarti setelah dia mulai Makan ASI Makan ASI berusaha Enggak Cuman kadang ada tipe bayi Yang kalau sudah makan itu ASI nya sudah gak mau Enggak juga Tetap Jadi sebenarnya kita harus kasih Karena kan pada saat 6 bulan itu Volume ASI masih lebih banyak Maksudnya pemberian ASI lebih banyak Daripada makanannya Kita baru memperkenalkan aja Makanannya Baru dua kali Itu juga kecil sekali Porsinya Sedikit sekali Dan teksturnya masih seperti ASI Ya Makanya kita bilangnya Bubur susu Bubur susu Ya kita bikin biasanya Kalau saya Jadi bikin bubur disaring lagi gitu ya Yang awal ini benar-benar jadi Bubur susu itu kita pakai Biasanya saya mulai dari Serialial Serialial itu beras-berasan Yang lebih rendah menyebabkan alergi deh Jadi misalnya kita kasih beras merah Beras putih gitu Tepung Nanti dicampur sama ASI Tetep teksturnya masih lembut sekali Kan kita kayak bikin masakan biasa Jadi berasa dimasak Dan setelah matang Ditaruh di sebuah mangkok Nanti baru dituang si ASI nya ASI nya jangan dimasak ASI nya gak boleh dimasak Karena akan rusak Tandungan proteinnya Dimasak seperti itu diaduk Nah kemudian baru diberikan Nah itu pemberian pertama MPASI itu sangat penting Kita harus bikin Ini sayang Ini makanan baru buat kamu Mama mau memperkenalkan makanan baru Pelan-pelan dengan Kita mukanya harus happy Oke Jangan yang tadi ya Kita ancam gitu dia takut Karena kan itu suatu yang baru Selama ini kan dia hanya ASI aja Susu aja Istilahnya dia tinggal mangap Ya kan dia tanpa harus mengunyah Sekarang dia udah harus mengunyah Terus kemudian Begitu anak-anak mulai diperkenalkan Kepada makanan yang lebih keras lagi Teksturnya itu Terus mulai diversifikasi Atau berbeda sekali variasinya Betul Misalnya ada sayurannya Iya Bertahap dia Ada biasanya jaman Jus buah Jus buah Apa segala macam Saya ingat banget waktu dulu Anak saya itu selalu semua Misalnya makan buahnya Kemudian teksturnya lebih keras lagi Dikukus Lalu kemudian di mash Ya dikure Dibikin kure sendiri Lalu kemudian dimakan gitu ya Nah yang lucunya Anak saya itu Sangat suka sekali Semua jenis buah Pada saat itu Lalu kemudian Ketika sekarang besar Mulai SD kelas 5 mungkin Sangat pikir Pilihan Buahnya Padahal yang saya pikir Ya Allah dulu segala macam Buah dimakan Betul Apa yang menyebabkan itu ya dok Kira-kira dok Jadi sebenarnya memang Kadang orang bilang Masa-masa MPAC itu enak Karena semuanya kita jejiliin Selain tadi kita perkenalkan Dia mau Karena anak itu Belum bisa memilih Oke Eksplorasi sensasi mulutnya itu lah Dia kan baru penasaran Dia kan baru penasaran Dia baru penasaran Oh ini sesuatu yang baru buat aku Aku dikasih buah lagi Sesuatu yang baru buat aku Kita kasih lagi nanti nasi Kita kasih nanti Apa Biasanya dari bubur susu Ke bubur Yang lebih padat Yang lebih padat Kemudian ke nasi tim Saring dulu Nasi lumat Nasi tim Nanti baru nasi biasa Nasi biasa itu makanan rumah tangga Yang kita makan Yang kita makan Yang anak makan Mulai dari situ Dia udah bisa tahu Karena setelah kita udah mulai nasi Itu kan kita pisah-pisah Iya betul Nasi, lauk-lauk, sayur, sama buah Dia udah bisa lihat Mana yang enak buat aku Dia milih yang enak dong Dan itu based on experience dulu Ketika mulai itu sebagai MPAC dan sebagainya Oh itu memori-nya masih ada ya Memori Memori Maka sebenarnya memang pada saat kita MPAC itu Kita kenalin semua Jangan takut Apa mungkin karena prosesnya juga Di proses makanannya itu Sehingga dia memiliki sensasi Karena mungkin Maaf Dulu mungkin dipure Iya Lebih lumah Lebih enak kan dia gak Terus sekarang Aku harus ngunyah Oh oke Itu bisa jadi ya Jadi males ya Betul Makanya kita gak boleh salah loh Kita gak boleh terlambat Untuk memperkenalkan tekstur itu bertahap Bener-bener di 6 bulan Jadi jangan yang lembut-lembut terus Karena jadi males sedikit ya Aku ada dapet pasien juga Yang sampai umur 1 tahun setengah Masih bubur Atau masih Kadang ada juga yang masih bubur saring Karena apa? Dia udah keenakan Sedangkan otot-otot di mulut Otot lidah itu kan harus kita latih Oke Jadi dari 8, 9 Makanya harus bertahap itu Ada maksudnya Kadang kan ada ibunya yang agak Maaf ya males gitu kan Maksudnya daripada aku mengenain yang baru Repot ini anak aku Maunya yang bubur aja Jadi masuk aja semuanya Begitu diganti gak mau Oke Kalau di bawah 1 tahun itu Katanya gula garam itu gak boleh ya dok? Betul Kenapa dok? Jadi memang efeknya tidak baik Pada anak usia 6-12 bulan Kita kasih gula garam yang dalam bentuk bubuk ya Ya dalam bentuknya Seperti masakan kita lah ya gitu Kita kasih yang masih dalam bentuk bahan makanan aja Jadi misalnya gulanya misalnya Gula asli dari buah Gula asli dari tadi Geras gitu Atau kadang kalau misalnya Karbohidratnya kita ganti kayak labu parang Itu kan manis Ya betul Jadi rasa manis yang diperkenalkan kepada anak Ya udah cukup Jadi gak usah ada gula tambahan Atau garam tambahan Betul Seperti itu Ternyata untuk makanan pertama itu apa tadi? MP MP Asi Ikanan pendamping Asi Pertama itu ya Jadi curiga nih jangan-jangan dulu saya jagung bakar makanan pertama Di samping itu pasti dia mau karena gak ada pilihan ya Cuman itu aja Kalau sekarang anak-anak tetek kan susah karena pilihannya badan Jadi dia ngambil Tapi kalau adanya hanya itu insya Allah Mau gak mau ya Oke jangan-jangan kayak zaman sayanya dulu ya Saya gak punya pilihan jadi apapunnya Kan saya suka bilang gini Jadi anak saya tuh suka bilang Pokoknya nanti siang Nasho mau makan ini Malam Nasho mau makan ini ya menunya gitu Milih kan berarti Saya bilang ya Allah nak Dulu bunda mau makan pagi siang sore sama kita telan Terus dia bilang it's different Tapi saya pengen tau nih Strategi apa yang diterapkan oleh seorang dokter ahli gizi Untuk kemudian bisa mengantisipasi terjadi hal ini di dalam rumah tangga Ada barangkali ya Tetap bersama kami ceritati Karena setiap cerita berkesan di hati